Intro Messi diharuskan tetap bermain. New York Red Bulls harus ripot-ripot meningkatkan sektor keamanan mereka demi menyambut Lionel Messi dan Inter Miami. Pada minggu 27 Agustus 2023, pagi New York Red Bulls bersiap menerima kedatangan tamu agung di Red Bull Arena. Mereka akan didatangi oleh Lionel Messi beserta Inter Miami dalam laga pekan ke-23 Major League Soccer MLS 2023. Sadar kedatangan Messi akan menimbulkan ledakan penonton yang luar biasa dan harga tiket pun yang sudah sangat meroket. Pihak tuan rumah memperkuat bagian keamanan. New York Red Bulls berencana meningkatkan keamanan di stadion sebesar 25% untuk pertandingan kontra Inter Miami yang diperkirakan bakal dihadiri 20.000 supporter atau lebih. Khusus dalam lapangan, tingkat keamanannya dinaikan menjadi 50%. New York Red Bulls pun telah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum setempat, termasuk otoritas pelabuhan. Mereka tidak bekerja sendirian untuk melakukan ini, tetapi juga dibantu oleh Inter Miami. Kubu New York Red Bulls meningkatkan keamanan setelah melihat insiden yang terjadi sejak kedatangan Messi. Si manusia rekor Argentina itu beberapa kali dihampiri penyusup lapangan ketika memperkuat Inter Miami. Salah satu kasus terjadi tatkala Inter Miami menghajar Atlanta United 4-0 dalam penyisihan grup League West Cup pada 25 Juli lalu. Kami tahu bahwa fans fanatik suka melompat ke lapangan dan mendekati Messi, dan kami sudah melihat sebelumnya. Kata general manager New York Red Bulls, Mark DeGrenpre, seperti dikutip dari Neyepos. Karena kami pernah kedatangan Messi bersama Argentina sebelumnya, kami mengatur keamanan. Kami benar-benar meningkatkan standar untuk pertandingan ini, guna memastikan semua orang mendapatkan pengalaman yang luar biasa, tidak hanya di dalam gedung, tetapi juga di luar, ujar dia menambahkan. Pertandingan melawan New York Red Bulls akan menandai debut Messi di MLS. Sejak berganti seragam ping kebanggaan Inter Miami, dia sudah memberikan delapan kemenangan beruntun buat timnya dari dua ajang berbeda. Messi tujuh kali main di League Quest Cup 2023 dan membawa Inter Miami keluar sebagai juara. Ada pun penampilan kedelapan La Pulga terjadi ketika Inter Miami menyingkirkan Cincinnati dari semifinal US Open Cup. Di balik rentetan kemenangan Inter Miami, ada kontribusi besar Messi lewat torehan 10 gol dan 2 asis. Namun, tugas Messi di MLS tidak semudah dua kompetisi sebelumnya. Pria kelahiran Rosario itu dibebani tanggung jawab untuk mengangkat Inter Miami dari keterpurukan. Inter Miami menghuni dasar kelasemen Eastern Conference dengan mengemas 18 poin setelah melewati 22 laga. Untuk bisa masuk playoff, The Herons harus finish minimal di peringkat ke-9 pada musim reguler. Posisi tersebut dikuasai oleh Chicago Fire yang memiliki 32 angka dari 24 penampilan. Musim reguler sendiri berisi 34 pertandingan, artinya Inter Miami punya 12 partai untuk mengejar defisit 14 poin dari Chicago Fire. Lionel Messi bisa mengukir tiga sejarah baru saat Inter Miami menghadapi New York Red Bulls di Major League Soccer. Inter Miami akan bertanding melawan New York Red Bulls pada pekan ke-23 Eastern Conference Major League Soccer, MLS. Duel Red Bulls vs Inter Miami akan berlangsung di Red Bull Arena, menghadapi Red Bulls, Mega Bintang The Herons, Lionel Messi bisa mengukir tiga sejarah baru dalam karirnya. La Pulga untuk kali pertama akan bertanding melawan Red Bulls di sepanjang karirnya. Pertama, andai kata Messi nanti bermain, ini menjadi momen perdananya menghadapi New York Red Bulls. Kedua, jika mencetak satu gol saat melawan Red Bulls, maka itu akan menjadi gol pertamanya ke gawang berjuluk The Red Bulls logo banteng merah itu. Ketiga gol tadi juga akan membawa Messi ke sejarah lainnya. Torehan ke gawang New York Red Bulls bisa menjadi gol pertamanya di kompetisi Major League Soccer. Peluang Messi untuk membuat gol ke gawang New York Red Bulls sangat terbuka lebar apabila melihat performa gacornya bersama Inter Miami. Dalam delapan laga bersama Inter Miami, Messi sukses melesahkan sepuluh gol dan tiga asis. Messi telah mengemas sepuluh gol yang semua diukir di Ligue 1 Cup 2023. Terima kasih telah menonton! Kehadiran Lionel Messi di Inter Miami jelang laga bakal menghadapi New York Red Bulls pada akhir pekan ini. Namun hal ini dipertanyakan lantaran sang megabintang belum beristirahat sejak debut membela The Herons. Yap, Inter Miami bakal bertemu New York Red Bulls pada akhir pekan ini dalam laga Major League Soccer, MLS. Sebelumnya, Messi tak pernah absen membela Inter Miami di ajang Ligue 1 Cup dan US Open Cup sejak debut pada 22 Juli 2023. Messi yang mencetak sepuluh gol dalam delapan pertandingan sudah bermain hampir 750 menit. Keberadaan Messi menjadi vital bagi Inter Miami, namun pelatih Gerardo Tata Martino mengatakan bahwa kemungkinan pemain 36 tahun itu bakal beristirahat sejenak. Leo dan banyak pemain lain sudah mencapai batas fisik dan hari ini kami akan mengevaluasinya bagaimana saya melewati 3 pertandingan selanjutnya terang Martino usai kemenangan Inter Miami atas Cincinnati pada kami selalu. Anda juga harus memperhitungkan banyaknya permainan yang kami jalani dalam 45-50 hari, ucapnya menambahkan dikutip dari Daily Mail. Inter Miami saat ini menempati posisi juru kunci di ajang MLS. Skuad VCT sudah tidak pernah menang di MLS sejak pertengahan Mei. Kendati tak ada ancaman degradasi, Inter Miami butuh kemenangan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara MLS. Pertandingan melawan New York Red Bulls merupakan laga pertama Inter Miami kembali bertanding di pentas MLS sejak 16 Juli. Tuntutan bagi Messi bermain di laga melawan New York Red Bulls juga muncul lantaran harga tiket pertandingan tersebut sudah melambung sangat tinggi. Sekarang saja sudah mencapai 20 ribu USD atau dirupiahkan sekitar 305 juta pertiket. Harga tiket laga Messi melambung setelah pemain Argentina itu tampil memukau secara konsisten di Piala Liga dan Piala AS terbuka. Pemenang Piala Dunia 2022 itu baru saja membawa Inter Miami ke babak final Piala AS terbuka dengan mengalahkan FC Cincinnati dalam drama adu penalti yang berakhir dengan skor 5-4 untuk Miami. Messi mencetak dua asis dalam pertandingan itu. Messi dan Inter Miami berpeluang meraih trofi keduanya bila mereka mampu mengalahkan Houston Dynamo FC di babak final yang akan berlangsung pada 28 September 2023. Namun di tengah penampilan yang memukau belakangan ini, Inter Miami masih duduk di posisi ke-15 atau terbawah di klasemen MLS wilayah timur dengan hanya 18 poin dari 22 pertandingan. The Herons memiliki kampanye domestik yang buruk sebelum Messi bergabung. Dari 22 pertandingan, hanya 5 kali menang, 3 kali seri, dan 14 kali kalah. Miami hanya mencetak 22 gol, rata-rata hanya 1 gol per pertandingan, dan kebobolan 36-1,6 per pertandingan. Meskipun tidak ada degradasi di MLS, ada peluang untuk mencapai babak final kompetisi, dan tim Messi berjarak 14 poin dari Chicago Fire yang berada di urutan ke-9, yang telah menang 8 kali, seri 8 kali, dan kalah 8 kali. Untuk pertandingan itu, harga tiket meroket dengan tiket di Red Bull Arena dijual mulai dari 415 USD atau setara 6,3 juta. Harganya naik sekaligus melalui berbagai kursi di stadion berkapasitas 25 ribu orang itu, hingga mencapai 10 ribu USD, bahkan ada yang mencapai 20 ribu USD setelah berbagai biaya ditambahkan. Perhitungan cepat dari AS Amerika Serikat memperkirakan bahwa ada sekitar 500 tiket tersisa di stadion dengan sisa waktu sekitar 17 jam. Namun angka ini dapat berfluktuasi mengingat fakta bahwa hampir semuanya dijual kembali. Tiket di tribun bagian tengah dengan tampilan layar televisi dijual seharga antara 1.500 USD dan 10.000 USD. Nah bagaimana jadinya jika Messi tidak tampil melawan New York Red Bulls, disini Inter Miami bakal terancam dalam bahaya. Terima kasih telah menonton!